Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Sahabat cawung kelenci edawis Jadi untuk Malam ini Kita akan membahas tentang perkelencian Nah, kebetulan saya ada di kandang juga Dan akan membahas Satu kelenci yang memang Kelenci tersebut, kelenci jenis lokal Tapi saya Kawinkan dengan jenis NJ atau nyunjulan wife Nah Kemudian, dari Kemarin Pas sudah melahirkan Ternyata induknya itu Tidak mencabuti bulu Nah, bagaimana solusinya Jadi Pas kemarin Itu 30 hari Atau lebih 2 hari 32 hari, sekitar 32 harian Nah, itu ada Indukan kelenci lokal yang memang Tidak mencabuti bulunya Untuk anaknya Saya sepertinya Saya sepertinya bingung juga Kenapa Tidak mencabuti bulu Karena memang Dari beberapa jenis kelenci itu Ada yang memang Kebanyakan itu pasti mencabuti bulu Tapi ada beberapa yang memang Indukannya itu bermasalah Atau mungkin memang kebanyakan kelenci tersebut Masih perawan atau masih belajar Jadi Solusinya itu Kita Susukkan secara manual Induknya itu ditaruh di Box Yang berisi anaknya Nanti juga akan Menyusuh sendiri Dan kita lihat Hasilnya seperti apa Jadi dari beberapa Kelanci yang ada di Kandang saya Salah satunya itu Yang bermasalah Dulu pernah seperti itu Cuma repot juga Kalau misalkan kita kerja Tidak ada waktu Untuk menunggu Atau menyusukan kelenci Itulah yang Bikin kita repot juga ya Jadi Permasalahan yang seperti itu Bisa kita Apa ya Bisa kita Kasih solusi Contoh mungkin Untuk beberapa saat Sebelum melahirkan Atau Hari ke 27 28 Atau Sebelum Hari ke 30 Kita persiapkan Rumput-rumput kering Seperti itu ya Dari Beberapa Pengalaman saya Kalau misalkan Rumput tersebut Tidak Diambil Atau Tidak dibuatkan Sarang oleh Induknya Sampai Hari 29 Atau 30 Itu Kemungkinan besar Kelanci tersebut Bermasalah Contohnya Kelanci lokal saya Seperti itu Sehingga Mau tidak mau Kita harus Menyusukan Secara manual Jadi Alangkah baiknya Untuk teman-teman sekalian Yang ingin membeli Kelanci atau yang Mau memelihara Kelanci itu Kita lihat Bebet Membuatnya Kelanci Baik Atau Indukannya Seperti apa Itu Di awal pembelian Memang harus Seperti itu ya Teman-teman Biar tidak salah Dan Saya juga Memang Beranjak dari Kelanci lokal Terlebih dahulu Sebelum ke Kelanci hias Ataupun Kelanci pedagi Jadi Dari beberapa Pengalaman saya Seperti Menyusukan Induk Itu dulu Saya belajar Keteman saya juga Ke Para senior Yang ada di Kebupaten Nasik Malaya Sehingga bisa Dengan Mudah Menyusukan Kelanci Atau cara Menyusukan Kelanci Bahkan dulu Pernah ada Kematian juga Pada Induk Kelanci Yang lagi Beranak Anaknya Saya sepet Pakai susu Itu susu Gak apa Saya sebut Merk Itu susu SGM Kemudian Saya juga Pernah pakai Promina Alhamdulillah Dari Lima Ekor Anakan Atau Cinggil Kelanci Tersebut Ada Beberapa Yang hidup Kalaupun Ada Ngasih Makan Kelanci Yang Memang Ditinggal Induk Nah Begini Cara Menyesukan Anakan Kelanci Ke Induk Ini Usus Kelanci Yang Memang Bermasalah Jadi Ada Beberapa Kelanci Yang Memang Awalnya Pas lahiran Itu Induk Tidak Mencabuti Bulu Sehingga Memungkinkan Cindil Atau Anakan Kelanci Itu Sendiri Tidak Disusui Ini Anakan Kelanci Yang Memang Baru Satu Hari Jadi Saya Susukan Seperti Ini Karena Memang Tidak Mencabuti Bulunya Induk Tidak Mencabuti Bulunya Sehingga Memungkinkan Anak Kelanci Tidak Disusui Tapi Mudah Mudahan Seiring Berjanya Waktu Solehah Induk Memang Kemarin Masih Perawan Sehingga Memang Masih Belajar Kita Lihat Seperti Apa Nanti Anaknya Apakah Sudah Kenyang Menyusui Atau Belum Kemungkinan Besar Untuk Beberapa Hari Ini Saya Akan Selalu Seperti Ini Menyusukan Tindukan Kelinci Untuk Kayaknya Terima Selamat Selamat Tidak Selamat 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 menikmati